Nah kembali lagi ke pertemuan selanjutnya, sekarang kita akan bahas pertemuan kedua tentang Open City ya, kalau di pertemuan yang awal, ini adalah pertemuan ke-8. Nah di pertemuan kali ini kita akan bahas 4 hal ya, pertama itu tentang crop, cara crop gambar pakai Open City, terus tentang resize, cara mengubah ukuran suatu gambar menggunakan Open City, ini image blending, ini cara mengcombine 2 gambar gitu ya, ngeblending 2 gambar, yang terakhir adalah image conversion, merubah 1 jenis gambar, kita convert ke gambar lain gitu ya, konversi warna, seperti RGB ke grayscale gitu ya, yang sering dipakai biasanya. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Nah untuk pertama, seperti biasa, kita import Open City-nya dulu, import CV2. Kita akan bahas pertama dari image crop ya, image crop ini sederhana, sebenarnya tidak pure menggunakan Open City, dia hanya memanfaatkan nanti slicing. Kemarin kita sudah berulang-ulang, coba berkali-kali terapkan gitu ya, pas kemarin pembahasan nanti fundamental. Nah, bagaimana cara nge-proof image dengan cara nanti slicing, notasinya sepertinya gitu ya, image array-nya, jadi misalkan kalau kita punya variable IMG gitu ya, Nah kita tinggal define aja, Y minimum, titik 2, Y maksimum, X minimum, X maksimum. Jadi kayak kalau kita representasi seperti ini bisa kita lihat ya, yang biru keputian ini adalah gambar utamanya gitu ya, kalau kita pengen select gambar yang ukuran kotak biru yang lebih pekat ini, biru dokter, Nah, berarti X min dan Y min itu posisinya di sini, nah X max, Y max itu berarti posisinya di sini. Karena X ini posisinya secara horizontal, ya secara vertikal gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah, apa namanya, maksudnya Y min, Y max, X min, X max di dalam gambar. Nah, kita coba aja ya, pertama kita akan coba baca dulu gambarnya ya, ini seperti yang tadi udah saya share, saya punya gambar lena.img. Nah, kita coba imread, setelah itu kita cek di sini shape-nya, ukurannya. Nah, dotypeg ini saya punya dia size-nya 344px x 354px ya, ada tiga layar. Setelah itu kita akan lakukan cropping, nah cropping terhadap image vector yang tadi kita bikin ya. Nah, ini saya random aja dulu, karena kita tahu nih si, apa, shape-nya 344px dan width-nya 354px, saya random aja pilih Y min, Y max, X min, X max, yang penting ada di rentang ini. Mas, saya ada error di non-type object, has no attribute shape. Oke, coba cek di sini imread-nya udah muncul gak di sini lena jpg? Nah, di cek dulu. Oh, oh jpg. Nah, ini jadi kita crop dengan cara seperti ini, terus kita imshow, dua-duanya kita imshow, yang crop-nya dan yang original-nya. Ini kalau saya run, oh, belum saya jalanin nih crop-nya. Nah, ini bisa kelihatan ya window-nya. Nah, saya cek untuk Richard. Kelihatan? Nah, harusnya juga sama ya. Size crop-nya kurang lebih seperti ini. Bisa dicoba, variasikan size lain. Kita misalkan atur ini jadi 0, ini jadi 300 gitu ya. Kita run, ini size-nya jadi berubah ya, lebih lebar ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba sekarang masukkan nilai yang di luar range gambar nih. Misalkan, contohnya di sini mount-topnya itu 355 gitu ya. Ini kan di luar dari si height-nya ini ya. Nah, dia masih bisa nampilin nih. Walaupun kita input yang maksimumnya itu, apa namanya, di luar batasnya dia. Error. Karena apa? Ketika kita masih ingat di aturannya nampil sizing, ketika kita atur batas atasnya lebih besar dari kapasitas yang dia punya, dia akan mengembalikan sebanyak yang dia punya aja gitu. Kalau kita set misalkan si matrix nampilnya punya index sampai 10, kita kasih batas atasnya sampai 15, jadi dia cuma bisa ngembalikan sampai 10, tapi nggak jadi error gitu. Jadi, nggak masalah kalau misalkan di sini ymax atau xmax-nya itu lebih gini daripada inputan sini gitu. Paling dia bakal ngasih nontok size-nya aja di sini. Jadi, contohnya kalau ini pun saya set, saya set jadi 0 gitu ya. Karena ini batasnya lebih dari maksimum kunyanya si originalnya. Ketika saya jalanin. Nah, dia size-nya ini bakal kayak size originalnya gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya sederhana banget gitu ya konsep, apa namanya, crop image di OpenCV. Seperti saya bilang, kita tinggal batas, define batas minimum, batas maksimum dari sisi Y dan batas minimum di sisi X gitu ya. Nah, itu untuk crop-nya, menggunakan ampi slicing. Nah, sekarang, kalau barusan kita setup manual nih, hardcoded minimum, maksimum di sisi Y, minimum, maksimum di sisi X. Kita bisa feeding aja nih, pakai variable input, terus kita crop-nya jadi integer gitu ya. Untuk batasan si minimum, maksimum. Ini biar bisa lebih fleksibel gitu, tanpa harus hardcoded nilai minimum, maksimumnya. Nah, contohnya saya bikin problem-nya kayak begini nih. Jadi, kita bisa input pertama, urutannya dari input Y dulu, dan disini saya punya input dengan label kayak begini. Dan saya pakai percent-nya disini untuk mengakses variable H. Nah, ini mana tahu adalah dimensi si IMG yang saya baca disini sih, Lena. Nah, ini masih pakai gambar Lena ini. Nah, cuma disini saya suruh input nih, 0 sampai 344 ya. Karena si Lena ini, H-nya mentoknya sampai 344. Nah, misalkan saya input 50 gitu ya. Nah, setelahnya dia bakalan eksekusi baris yang ini, bentuknya Y max. Input Y max-nya berapa? Nah, disini saya kasih batasan, karena disini saya Y minnya 50, berarti Y max-nya minimum 50 ke atas dong. Nah, ini makanya bisa parameterize. Nah, disini saya set Y min untuk ditaruh di posisi ini gitu ya. Ini saya kasih misalkan 200 gitu ya. Nah, terus X min. X min ini saya set misalkan 30 gitu ya. Terus, habis itu X max saya set karena ini udah 30, maksimumnya 354, misalkan 300. Nah, ini lebih enak nih. Nah, setelahnya baru kita bisa lihat hasil problem. Jadi, lebih fleksibel. Kalau kita mau ukuran lain, ya kita tinggal rerun lagi. Nah, ini jadi 100, 340 gitu ya. Terus, ini mau 0 gitu ya. Ini misalkan 250, nah, ini bisa seperti ini. Ini kalau bisa share lah. Windomi ya. Nah, silakan dicoba dulu. Barusan kita coba input seperti ini ya. Jadi, kita input nilai batas minimum, maksimum, minimum, maksimum secara fleksibel. Tapi tetap aja kalau dipikir-pikir, repot juga kalau misalkan input posisinya secara manual seperti ini gitu ya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu posisi Y min, Y max, 100 pixel, 100, 300 itu dimana lokasinya gitu di actual image. Katakanlah tujuannya itu kita pengen benar-benar nge-clough bagian mukanya doang gitu ya. Ini kan jadi sulit. Nah, untuk itu, sekarang saya mau kenalkan salah satu fungsi di OpenCV. Nah, itu namanya itu mouse event clip. Ini saya close dulu. Nah, mouse event clip ini baru sebenarnya tidak pernah kita singgung. Intinya, si OpenCV bisa mendeteksi, bisa membaca, atau kalau ada right click atau left click di mouse yang kita pegang gitu, yang terhubung di komputer. Nah, gunanya buat apa nanti? Nanti bisa jadi kayak untuk, misalkan, set image kalau klik kanan misalkan. Nah, terus makro di klik, di tahan, di drag, dilepas. Nah, itu bisa kayak begitu-begitu ya. Itu bisa buat use case users seperti itu. Nah, sebelum kita berkenalan dengan mouse event clip pada OpenCV, kita akan review sedikit tentang bahasan Python mengenai global variable. Karena di bawah ini, di mouse event clip ini kita akan menggunakan global variable. Masih ingat global variable di Python, Mas? Iya. Nah, global variable di Python ini memungkinkan sebuah variable yang di-define di local scope akan di-expose, bisa aksesibel di global ya. Nah, itu gunanya si global variable ya. Nah, di sini contohnya saya set X sama dengan 200. Terus, di sini saya punya function hitung, ada input variable-nya flag. Nah, kalau si input variable flag ini isinya adalah set, maka saya akan set si variable X menjadi global. Ini di scope lokal ya, di dalam function. Terus X-nya saya isi 400, yang tadinya 200. Selain itu kalau if-nya, si flag-nya itu bernilai print, maka udah nge-print aja gitu. Nah, di sini saya akan print nilai awal X, setelah itu saya akan panggil si function hitung, tapi flag-nya saya set, saya isi set juga ya, seperti ini. Nah, dengan seperti ini, pasti si bagian block code di dalam function hitung yang akan di-exekusi adalah block bagian ini ya. Jadi, dia akan set variable X bagi global variable, dan is set isi variable X bagi 400 gitu ya. Nah, setelah itu saya panggil function hitung lagi dengan flag print. Sehingga dia akan nge-print bagian ini, dan terakhir nge-print di level scope global ya. Ini kalau saya jalankan, nah bisa dilihat, print yang pertama masih menyimpan 200. Print yang kedua ini, pas kita panggil ini ya, setelah kita set, X sama dengan 400. Print yang terakhir ini, apa namanya, 400, karena secara global X-nya juga udah ke-update dari sini 400. Karena kita udah set di sini, global. Nah, itu apa namanya, pentingnya global variable gitu ya. Nilai yang di-set di local variable, di local, sorry, di local scope, bisa di, apa namanya, bisa diakses secara global. Nah, selanjutnya kembali lagi tentang most event click, setelah barusan kita review sedikit tentang global variable. Nah, pada saat kita akan menggunakan most event click ini di OpenCP, ada dua metode yang akan kita pergunakan gitu ya. Ini baru sebelumnya kita nggak pernah gunakan. Yang pertama, GP2 Named Window. Nah, yang kedua adalah CV2 Set Most Callback. Ini ada dua ya. CV2 Named Window ini adalah metode untuk set nama window tanpa harus memanggil Imshow. Sebelumnya kan kalau misalkan kita mau panggil CV2 Imshow, kita define kan window namenya kan. Nah, di OpenCV memungkinkan sebelum kita panggil fungsi Imshow, kita set dulu nama window-nya. Nah, ini pakai function CP2 Named Window. Lalu setelah ini kita berkenalan dengan metode set most callback. Nah, ini tuh set most callback ini adalah metode untuk agar si program Python ini bisa mendeteksi event click di most kita. Kita mau right-click, double-click, left-click, gitu ya. Nah, ini ada deskripsinya beberapa event yang disupport di most, apa namanya, di OpenCV. Flagnya seperti ini ya, parameternya. CP2.eventrbuttndown. Ya, tentu saja untuk right button, ketika di-click, gitu ya. Ada CP2.eventrbuttndown, left-buttndown, left-buttndown, terus ada mouse move, jadi kalau mouse kita gerak di-hover di atas window, dia bisa baca posisinya, X, Y-nya gitu ya, di pixel keberapa. Nah, itu fungsi si most callback. Nah, langsung aja nih kita lihat implementasinya. Ini sebelum saya jelasin codingannya, saya tunjukin result-nya dulu ya. Seperti apa sih, apa hasilnya. Kita jalanin. Ini saya coba share. Kelihatan GUI-nya ya, muncul. Nah, jadi di sini saya punya program yang memanfaatkan maksudnya pen-click dengan program prop. Kalau misalkan saya klik di satu titik, contohnya di titik ini ya, terus saya drag, ke mana, jadi ke bawah. Nah, saya akan menghasilkan foto baru yang namanya cropped image dengan bidang area yang tadi saya klik, start, saya drag, terus release gitu ya. Nah, kita ulangi lagi. Nah, saya coba klik di titik ini, terus tarik ke bawah. Ini harusnya persegi panjang vertikal gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita bisa crop lebih fleksibel. Contohnya, kita juga pengen klik region yang, apa, region wajahnya gitu ya. Pengen crop bagian wajahnya. Bisa seperti ini. Nah, dibandingkan tadi dengan kita nginput Y-min, Y-max, X-min, X-max gitu ya. Nah, sekarang silahkan dicobain mas kode yang ini. Oke, jadi si program untuk cropping ini sebenarnya cara kerjanya kayak begini. Pertama, di awal saya set dulu variable. Ini untuk menampung lokasi titik pojok kanan atas si mouse saat pertama kali klik atau klik mouse down. Terus X-N, Y-N untuk mencapture atau menyimpan lokasi titik ujung mouse dirilis. Jadi, ada pojok kiri atas, pojok kanan bawah gitu ya. Jadi, kita simpan di variable X-star, Y-star, X-N, Y-N gitu. Nah, di sini saya pakai variable window name, original image namanya. Terus, di sini saya baca dulu gambarnya yang mau tadi tuh di resize otomatis. Liana.jpg. Nah, di sini saya define sebuah function. Jadi, nanti fungsin ini akan kita panggil namanya crop image. Bebas aja mau namanya apa. Nah, terus ini variable yang akan diparsing. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan kok kenapa variable ini dari mana kok bisa pakai variable-variable ini. Nah, ini ada hubungannya dengan flag yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan set mouse callback seperti yang tadi kita bahas di awal. Ini akan kita introduce di codingan sekarang. Set mouse callback ini inputnya tuh ada dua. Window name dan function yang akan di call ketika ada event klik mouse gitu ya. Jadi, katakanlah kalau ada klik kanan dari mouse, klik kiri dari mouse. Si callback ini tuh akan meng-call si function ini. Manakala dia mendeteksi ada right click, left click, double click gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena si crop image ini merupakan function yang akan dipanggil oleh si set mouse callback. Maka, input variable-nya adalah input variable yang di, apa namanya, yang di provide oleh si mouse callback ya. Nah, ini define aja. Ini selalu seperti ini. Kalau kita pakai set mouse callback, terus di sini ada function yang akan dipanggil oleh si set mouse callback. Input parameter di function-nya pasti selalu seperti ini juga. Nah, ini yang di provide dari si mouse callback. Nah, si mouse callback ini dia akan mem-provide beberapa variable. Pertama, X dan Y, posisi mouse-nya, posisi pointer, sorry. Ada event, ada flag, ada param. Nah, ini paling kita akan fokus di posisinya aja nih, X dan Y-nya yang akan kita gunakan. Nah, jadi dengan memanggil set mouse callback, kita bisa setup si program python-nya agar bisa deteksi event klik pada mouse. Nah, ketika ada event klik pada mouse, dia akan panggil function crop image. Nggak perlu pakai kurung buka-kurung tutup di sini ya. Jadi, tinggal pakai gini aja. Nah, ini si crop image udah di, apa namanya, kita buat function-nya. Nah, di sini saya setup global variable dengan nama yang sama seperti di scope global ya. Kenapa saya panggil set global variable untuk variable-variable yang saya sudah define secara global. Ini yang saya bilang agar si variable di scope lokal, nilai Xstart, Ystart, XN, YN ini bisa di upgrade, bisa dikirim nilai terbaru. Nah, setelah itu saya akan pakai if untuk mengecek jenis event yang masuk, ini ada variable event ya. Nah, event ini isinya itu parameter. Jadi, kita bisa compare kalau event-nya ini merupakan left button down, artinya klik gitu ya. Nah, klik button left gitu ya. Nah, ini kita bisa capture posisi X, Y, X, Y. Jadi, left button down ini kan berarti pertama kali dia ngeklik. Nah, ini kita set Xstart, Ystart yang tadinya 0, 0, 0, XN, YN itu posisi si mouse pas awal, posisi pointer mouse pas awal, misalkan di sini klik. Nah, setelah itu, udah tuh. Habis itu, kalau misalkan kita drag mouse-nya, nah, si set mouse callback ini akan kepanggil lagi, akan manggil lagi. Karena sekarang mode-nya itu udah mouse move, nah, ini bakal nge-setup si posisi N-nya ya. Start-nya tetap yang pas posisi awal, pas posisi klik pertama kali ya. Klik down pertama kali. Nah, pas mouse over, kita, yang mouse move, kita update nilai XN dan YN-nya. Kita update, terus dia bawa kemana, kita update. Yang terakhir, ketika mouse-nya kita rilis, kita angkat. Ini kayak klik, apa namanya, mouse move gitu ya. Kita gerakin pointer-nya, terus rilis di posisi manapun. Nah, ini kita bisa lihat posisi left button-up-nya gitu di mana. Kita akan crop di sini baru, terus game show gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Apa namanya, si cara kerja tadi tuh, si function untuk nge-crop berdasarkan mouse click. Nah, di while true-nya ini standar sih buat nge-show video, apa, sorry, nge-show gambarnya. Nah, tapi pakai while true. Kenapa pakai while true ya, bisa, biar bisa capture event mouse terus-terusan ya. Kalau kita aim show langsung kan dia nggak bisa, nggak bisa update capture-annya. Nah, sampai sini paham? Untuk program ini atau ada blog yang masih ambigu? Mau perlu dijelasin, mas? Tadi crop underscore image itu semuanya di dalam kurungnya itu pasti ya? Nah, pasti selalu seperti ini. Ini kalau kita pakai set mouse callback ya, jadi parameter input ini selalu digandeng untuk si set mouse callback. Jadi, aturannya kayak gini aja. Kalau kita pengen pakai set mouse callback, terus ada function on click-nya. Ini kan function on click-nya gitu ya. Kalau ada click, dia bakal panggil si function ini. Nah, si input variable untuk fungsin ini harus seperti ini. Kita bisa dapetkan event-nya untuk nge-check kliknya jenisnya apa, left button, right button, double click, atau apa, atau mouse move. Terus X-nya untuk nge-update posisinya. Kalau di sini kita cuma simpan, dan ketika mouse up, dan kita show gambarnya. Tadi lupa kenapa while true? While true biar gambarnya di-show lagi, di-show lagi, di-show lagi, di-show lagi. Karena kan ini programnya itu perlu capture posisi mouse. Kalau sekali nampilin, dia nggak nge-update lagi, posisi mouse-nya nggak bisa kebaca terus. Nah, sementara kalau misalkan kita while true-terus, jadi bisa capture posisi gambarnya. Kalau bentuknya video, nggak perlu pakai, kan ini udah pakai yang biasa is open-up gitu. Kurang lebih seperti itu strukturnya. Nah, ada lagi? Oh, udah. Nah, kalau nggak ada mau ditanyain, sekarang ini ada task simple, coba modifikasi program ini. Kalau di sini kan baru ada left button, click down, mouse move, button left-nya di up, nge-crop ya, mas. Nah, coba bikin right click, click aja gitu, right click. Itu buat nge-save gambar. Buat nge-save gambar. Untuk event right click ini, dia ada pakai R button down aja nih. Gimana caranya? Biar si block program ini punya kemampuan untuk nge-save gambar pakai event click boost. Cukup jelas task-nya? Iya. Nah, ini saya kasih task-nya. Oke. Kita kasih waktu, ya, 2 menit lah ya, paling lama. Tadi gantinya cuma diganti L sama R ya kan ya, di event underscore. Iya, betul-betul. Pakai ini, ck2 event R button down. Tambahin aja entah di mana gitu ya, pokoknya modifikasi. Agar si program ini selain bisa untuk crop, bisa nge-save juga. Nge-save-nya apa? Nge-save-nya hasil crop-nya ya. Nge-save hasil crop-nya. Oke, silakan dimulai. Ini jawabannya seperti ini. Kita define function save image. Ada event, exit, flag, dan param. Purchase sama seperti yang crop ini. Nah, disini kita bikin callback lagi, tapi untuk window yang crop. Jadi, kita define most callback, tapi untuk crop yang window. Jadi, kan tadi ada 2 window ya. Window original dan window hasil crop ya. Nah, kita tempelin lagi nih, mouse callback di yang, apa namanya, di yang cropped image. Nah, ini saya kasih window-nya, saya kasih parameter-nya seperti ini. Nah, sehingga disini saya punya callback kedua. Selain callback utama untuk menekol si crop image di gambar original, saya punya mouse callback kedua untuk save image ya. ini, ketika klik kanan di, apa, klik kanan di, ini kan pakai air batang ya. Di gambarnya hasil crop-nya, dia bisa nge-save. Ini saya coba ya. Untuk solusi yang ini. Ini saya cross dulu. Nah, ini. Saya coba select, saya crop. Ini saya klik kanan disini. Disini biar kelihatan begini, masih aja. Nah, ini bisa nge-save ya. Saya klik kanan lagi. Nah, bisa nge-save lagi. Klik kanan lagi, bisa nge-save lagi. Kalau tadi kan bisa nge-savenya cuma klik kanan disini. Nah, ini kalau kita modifikasi dengan menambahkan mouse callback lagi gitu ya. Tapi untuk window berbeda. Jadi, apa namanya, dengan contoh ini, kita bisa tahu, di dalam satu program OpenCV, kita bisa tambahkan banyak mouse callback. Ya, tentu saja untuk window yang berbeda-beda ya. Contohnya disini, mouse callback yang bawah ini untuk window yang utamanya, yang original image. Nah, mouse callback kedua yang setelah left button up, release, itu di crop window. Crop window kan yang ini. Karena disini udah ada mouse event callback, disini ada. Disini ada. Kalau disini kan cuma left down, left button up, mouse move ya. Kalau disini yang air button down. Nah, silakan mas kalau mau diikuti program yang ini, dikopi aja di modifikasi ini versi 2-nya gitu ya. Untuk meng-custom biar nge-savenya nggak di klik kanan di gambar utama. Nah, setelah barusan kita coba mengimplementasikan mouse event klik dengan cara nge-crop gambar. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasa selanjutnya, cara nge-resize gambar menggunakan OpenCV. Nah, untuk nge-resize gambar pada OpenCV ini, kita perkenalkan metode baru nih. Namanya cv2.resize. Jadi namanya gampang banget ingat, artinya untuk nge-resize lah. Kalau mau nge-resize berarti cv2.resize. Parameternya nih ada dua. Image yang mau di-resize. Ini contohnya img, Nah, ini bentuknya tuple, width, dan height, target resize-nya gitu. Jadi kalau misalkan original image kita 100x100 pixel, nah di wnew, hnew ini kita define ukuran baru ya. Hasil resize-nya contohnya 50,50 pixel dalam format tuple seperti ini ya. Ini ada kurung muka, kurung tutupnya. Nah, dengan seperti itu akan terbentuk image baru dengan ukuran wnew, hnew sesuai yang kita define disini. Contohnya gampang, kita lakuin imrate, disini kita masih pakai lenado.ctg, kita simpan di variable img, setelah disimpan di variable img, kita panggil cv2.resize. Ini sekarang kita serampangan aja dulu pilih, misalkan, walaupun kita sekarang katakanlah posisinya belum tahu nih original image ini size-nya berapa si img ini. Kita main resize aja gitu, ketiga 20,240. Untuk saat ini ya. Setelah berhasil di resize, kita simpan hasil resize ini di variable baru namanya img underscore resize. Dan di akhir ini kita coba inshow, dua-duanya ya, original image-nya yang disimpan di variable img, dan image baru hasil resize, img underscore resize, disini ya. Nah, dan ingat dengan window name yang berbeda ya. Satu untuk original image, satu untuk resize ini. Kita display, close dengan key apapun, setelah itu baru destroy all window. Kita cek. Ini kalau kita lihat result-nya, kalau misalnya saya udah klik, ini kelihatan ya hasilnya. Nah, ini original image-nya. Ini hasil crop-nya. Lihat kalau hasil crop ini, aspek rasio jadi kayak ke stretch ya. Jadi lebih lebar. Sementara yang originalnya, bentuknya seperti ini. Lebih kotak. Nah, ini kalau misalkan kita meresize, paksa ke ukuran tertentu gitu, kayak begini gitu. Bahkan kalau misalkan kita atur ke size yang lebih ekstrim, katakanlah ini 320, 120 gitu ya. Ini kan pasti segi panjang banget gitu ya. Ini kita coba jalankan. Nah, karena width-nya panjang ya. Nah, itu cara meresize gambar menggunakan OpenCV dengan memanfaatkan CV2 resize. Silahkan dicoba, Mas. Berhasil nggak? Iya, berhasil. Berhasil ya? Ini cukup simple. Lagi-lagi kan kita input-nya manual nih, H, new, W, new-nya. Kita akan seperti yang program image crop di atas, kita juga bisa modifikasi sedikit gitu ya, agar lebih dinamis. Kita bisa masukkan ratio resize nih. Kalau di atas ini kan kita input-nya itu, karena kita nggak tahu 320, 120, efeknya kan tadi ke stretch ya gitu. Kita kembalikan lagi ke 200. Ini kita bisa pakai ratio. Artinya kalau misalkan kita masukin ratio, contohnya kita input-in 0,5. Artinya image yang akan di resize itu ada menjadi setengahnya gitu. Kalau width-nya berarti setengahnya, oke, setengahnya gitu anggil. Nah, ini bisa dilakuin. Pertama, saya bikin input variable, namanya ratio ya. saya kasih flag kayak gini input-nya 0 sampai 1, ya pasti berarti expected value disini itu 0 sampai 1 ya. Bisa 0,5, 0,8 bebas. Setelah itu, si ratio ini saya kalikan dengan way original si image line. Kalau way ini 100, ratio-nya 0,5, berarti kan ini width yang dihasilkan adalah 50 ya. Height-nya katakanlah ini 100 original-nya berarti height hasil. Rasio 0,5 berarti 50. Jadi disini kita punya rasio baru yang proporsional lah. Aspek rasionya ke jalan. Tadi kan ke stretch ya. Dengan menggunakan cara manipulasi seperti ini. Ini saya coba jalankan. Ini ada input field. Saya coba masukkan ratio-nya 0,5, artinya image line-nya yang original saya akan resize setengahnya ya. Size-nya jadi lebih kecil setengahnya. Nah ini saya coba share screen result-nya. Ini hasilnya seperti itu ya. Jadi ini hasil resize-nya nih yang kecil ini. Ini yang original. Ini kalau dilihat proporsional kan ukuran tingginya setengahnya dari yang original. Ukuran lebarnya juga setengahnya dari yang original. kurang lebih seperti itu. Ini kita bisa bikin dia hasil crop-nya itu proporsional. Kalau saya inputin value lain, misalkan 0,8 gitu ya. Dengan rasio lebih besar gitu ya. Ini hasil crop-nya juga, hasil resize-nya tetap proporsional, tidak ke stretch. Dengan size rasio 0,8-nya gitu ya. 80% ukuran hasilnya. Ini kita bisa manfaatkan teknik seperti ini gitu ya. Jadi kita cari rasio-nya berapa, terus kita hitung width baru dengan mengalihkan rasio terhadap width yang lama. Begitu kok dengan height-nya. Sehingga bisa didapatkan ukuran gambar tujuan ya. Berdasarkan rasio yang kita inputkan. Nah disini saya simpan di variable EMG resize seperti di atas. Selebihnya sama. Silahkan dicoba mas. Kalau ini, kalau udah berhasil, di info aja. Itu cukup mudah sebenarnya. Cara manipulasi resize gambar tanpa ke stretch gitu. Ini ada cara ketiga ya. Dengan menggunakan parameter FX dan FP di CV2 resize. FX dan FP ini udah rasio desimal nilainya 0 sampai 1. Bahkan bisa lebih kalau misalkan untuk larging ya. Jadi resize-nya bukan ngecilin tapi ngegede. Nah itu untuk bagian larging kita bahas di bawahnya. Tapi kita coba manfaatkan FX dan FP ini untuk nge-resize picture biar contohnya ini jadi setengahnya ya. Dengan lebih mudah dibandingkan dengan hitung manual seperti di atas ini. Kita coba jalankan. Di sini saya bisa resize penanya dengan hanya meng-set FX 0,5 FP 0,5 Kalau di sini saya set 0,8 ya FP juga bisa saya set 0,8 Jadi tetap proporsional. Tapi lagi-lagi karena ini FX, FP ini dibuka ke pisah kalau kita set FP dengan parameter dengan rasio berbeda 0,5 rasio-nya juga bakal ke-stretch seperti ini. Walaupun ini rasio nilai width dan height J dan X tapi kalau rasio-nya beda seperti ini walaupun-nya bakal ke-stretch biar ke-stretch FX dan FP harus sama. Kalau 0,8 berarti 0,8 juga rasio-nya sehingga image-nya resize-nya akan sama. Nah ini teknik nge-resize image tapi dengan memanfaatkan parameter FX dan FP pada CP2 resize jadi bisa nge-resize langsung tanpa hitung manual seperti contoh sebelumnya dengan menambahkan parameter FX dan FP ke dalam fungsi CP2 resize kurang lebih seperti itu simple ya sampai sini ada pertanyaan mas yang ini tuh berarti kayak yang fungsi sebelumnya cuma dipatokin gitu ya nilainya iya kayak fungsi sebelumnya kalau fungsi sebelumnya ngitungnya manual kan width dan height baru kalau disini width dan height kita akan set 0 tandanya kita pengen pakai FX dan FP nah terus kita hadirkan parameter baru langsung nih masukin ratio gak perlu di apa namanya hitung dulu width baru height baru jadi langsung ada ratio nya kalau ini kan ratio nya harus di convert ke width baru dan height baru kalau disini bisa kita masukin ratio nya kurang lebih seperti itu rasio nya juga bisa di input dari input parameter seperti ini juga sama aja atau masih ada yang perlu ditanyaan ini saya sebenarnya ada error cuma yang panjang itu yang open cv 401 itu yang apa tuh error nya panjang jadi saya gak gak gitu ngerti oh mau reset dulu nah oke berarti bagian ini udah oke selanjutnya bayangin kalau kita kan sebelumnya berpikir kalau cv2 resize ini untuk shrinking artinya original image itu pasti size nya lebih besar terimbang hasil resize nya gitu tapi resize di open cv ini juga men-support untuk proses interpolasi artinya kita bisa resize lebih kecil atau bahkan enlarging membuat gambar baru dengan ukuran yang lebih besar upscaling ini juga bisa nah ini bisa dilakukan dengan menambahkan parameter baru untuk interpolasi jadi tekniknya interpolasi resize jadi di cv2 resize yang kita gunakan barusan akan ada parameter baru namanya interpolasi disini saya sampaikan ada 4 tapi ada lebih dari 4 sebenarnya originalnya di dokumentasi tapi ini 4 yang paling utama ada interpolasi cv2 internares ada cv2 interlinear cv2 interarea cv2 intercubic ini nanti notebooknya saya share silahkan bisa diakses lagi definisi intinya kayak begini by default kalau kita gak define interpolasinya disini kan kita gak kasih parameter interpolation dia akan menggunain interlinear makanya dia bilang this is primary reused when larging is required jadi by default dia pake metode ini selanjutnya ada internearest ini untuk shrinking tapi tekniknya pake nearest neighbor algorithm terus ada interarea ini digunakan untuk shrinking juga kayak sama dengan nearest neighbor algorithm tapi pake area interarea yang terakhir ini ada intercubic pake cubic algorithm ini untuk large image juga resize lebih besar ini lebih lambat hasil residenya mungkin apa namanya makan waktu lebih banyak tapi lebih efisien karena kualitas tampilan yang dihasilkan itu lebih bagus nah ini kita coba cara menggunakan menampakkan parameter interpolasi pada program sebelumnya tinggal di copy aja sebenarnya tinggal di copy aja program di atas nah kita tambahin baris baru nah ini cp2 nearest ini namanya bebas aja cuma disini saya kasih parameter baru interpolation sama dengan cp2 internearest nah sebagaimana saya barusan bilang si internearest ini adalah interpolation resize menggunakan nearest neighbor yang bagus untuk shrinking image ini kita coba compare dengan yang interlinear ada bedanya atau enggak ini kalau saya pakai apple.cpg silahkan nah selanjutnya setelah lihat barusan kita gunakan internearest untuk apa namanya interpolasi cp2 resize menjadi shrinking lebih kecil gitu ya nah kita coba yang enlarging seperti kita tahu yang enlarging ini kan contohnya yang interlinear yang terus juga yang ini intercubic tapi kita juga manfaatkan juga yang interarea nih interarea apa internearest sorry internearest untuk enlarging padahal internearest ini kan untuk shrinking dan interarea juga untuk yang shrinking kita pakai untuk enlarging jadi dua ini untuk shrinking tapi kita pakai untuk enlarging image apa efek kalau misalkan kita dapat memilih metode interpolasi nah ini kalau saya jalanin kelihatan gambar python ini kalau kelihatan ini kita bisa lihat yang originalnya yang kecil kenapa kecil ya karena ini kan larging gambarnya kecil tapi kita gedein ini pakai intercubic intercubic itu yang memang keperluannya dia untuk larging dia untuk larging interlinear interlinear yang defaultnya juga untuk larging ini inter nires pakai nires ribbar yang harusnya untuk shrinking ini interarea yang harusnya untuk shrinking juga kelihatan gak bedanya antara ketajaman yang ini dengan yang ini yang dua ini yang harusnya shrinking yang harusnya larging yang metode parameter parameter yang intercubic dan interlinear yang harusnya buat larging bisa kelihatan logo yang kebentuk walaupun kita scale up dia smooth ya ujungnya nah kalau pakai yang internearest dan interarea yang harusnya untuk shrinking jadi kayak patah-patah ujungnya kelihatan pixelated nah ini makanya kalau kita ingin larging pilihnya intercubic atau interlinear yang dipop atau gak usah diparamekering sekalian tapi kalau mau shrinking paling bagus pakai interarea atau internearest jadi ukurannya tetap dari FX FYE ya kalau ukurannya tetap dari FX FYE metode ini hanya membantu kualitas dari gambar hasil shrinking atau larging yang dihasilkan cukup klip ya oke nah itu pemanfaatan si apa parameter interpolation di metode CP2 resize untuk resize gambar di OpenCV ini kita bisa larging shrinking image dengan memanfaatkan parameter interpolation tersebut nah kita juga bisa disini ada custom code kalau disini sebelumnya kan di atas mouse event klik kita manfaatkan untuk nge-resize nge-crop image ya sorry jadi klik di window original image nanti setelah berhasil di klik klik terus di release hasil cropnya muncul sebelumnya gitu ya ini saya punya program mungkin saya tunjukin dulu outputnya seperti apa ya saya running dulu nah ini kelihatan window-nya nah ini window-nya seperti ini jadi intinya saya punya original image gambar ini dan saya punya background image warna hitam ada dua ada dua gambar ini background luarnya lebih besar ini original image nah disini saya pakai mouse event klik untuk melakukan proses resize kalau saya klik di titik manapun nah dia bakal ngikut saya klik terus saya drag saya release di sisi manapun nah dia bakal diem ini manfaatin mouse event klik saya klik disini jadi kecil kalau pun kelebihan dia bakal mentok nah ini dengan memanfaatkan apa namanya mouse event klik bisa kita bikin apa namanya aplikasi seperti ini kita bisa resize otomatis gambar dengan menerapkan mouse event klik disini caranya gimana ini kita perlu import library baru nyampi kita import dulu setelahnya saya define window name originalnya seperti biasa kalau pakai callback callback mouse kita window name kita define sebagai variable seperti ini nah selanjutnya saya bikin local variable apa global variable global scope is resize is underscore resize nilainya false nilai awalnya setelah itu saya baca gambar lena.cpg pakai imrin saya simpan ke variable image jangan sampai tukar dengan img setelah saya simpan disini ini saya cek saya cek image yang saya baca lena.cpg saya tampung saya unpacking ya ketinggian unpacking di variable hwc h untuk height w untuk width c untuk channel channelnya pasti kalau digambar lena.rgb lena.rgb h dan w ngikutin ukuran lebar dan tinggi gambar lena.cpg ini berapa pixel kali berapa pixel selanjutnya ini mirip dengan yang cara crop untuk cara crop untuk yang tadi nampil slicing jawa kita define yn xn nah tapi gak ada x start ya kita hanya define yn xn nah itu sama last yn last xn ini bedanya kalau tadi kita define nya 0 semua kalau ini kita define ukurannya itu seukuran dengan original image nah ini pada dua pada dua awal nah setelah itu disini ini saya define sebuah matrix baru background namanya ini yang tadi kita lihat pas saya preview yang warna hitam di belakang original image yang bingkanya lebih besar nah ini pake 6p zeros 6p zeros , ukurannya tiga dimensi height dan width nya itu 1,7 1,7 dari ukuran asli original image kalau original image height nya 100 berarti si background nya 170 ini sebenarnya bebas aja ya rasio ini mau 2 mau 3 boleh jadi saya pake 1,7 dan width nya juga 1,7 nya jadi kalau width nya 100 pixel maka background si black background ini yang warna hitam ini bakal punya width 170 karena kita kali 1,7 kita set jadi integer ini perlu karena untuk bikin matrix ini parameter ini harus integer gak bisa perlu dan assign channel nya sama dengan gambar original nya pasti 3 terus disini pake astype wmt8 agar nilai pada tiap pixel di background black ini maksimum 8 bit atau nilainya pada rentak 0 sampai 255 jadi gini cara kita menge-define sebuah gambar tapi warna hitam dengan menggunakan nama nah selanjutnya kita simpan juga ukuran si background yang kita bikin ini hwc juga tapi saya kasih nama bg background bg w bg c untuk menyimpan height width dan channel nya si background serbih nya mirip dengan yang event click yang untuk si crop jadi saya define function baru tapi disini fungsi nya namanya resize image nah sekali lagi karena ini untuk event click nya mouse parameter input nya standar seperti ini ada event x, y flag flag sama param ini function ini akan di call oleh si mouse callback ini window name nya yang kita set di atas original image dan resize image ini adalah function yang kita define disini yang pada intinya di dalam function ini pertama saya set global dulu xn, yn, is resize, dq, dbh, dan bw nya kenapa saya set global disini yang menandakan di scope ini saya ingin update di lagi kurang lebih seperti itu nah selanjutnya ini karena ini untuk mouse event click kan tadi kalau dilihat demo nya saya coba play gitu ya ini kalau dilihat kan kalau saya mouse event click right click dia yang ikut ya mouse over dia yang ikut mouse move dia ikut saya rilis dia baru berhenti saya klik lagi mouse move mouse left mouse up ya left button down mouse move left button up nah sehingga di bagian function listener nya untuk si mouse callback ini isinya pasti ada untuk left button down sama mouse up tapi gak perlu nah ini ada ya left button up nya nah pada intinya ini di pas button down pas awal ini saya set nilai baru untuk xn dan jn kenapa saya set nya cuma yang xn sama jn x tap nya seratanya gak diubah ini untuk bikin simple aja ya biar gak terlalu rumit contohnya kan kalau dilihat ujung awalnya kan tetap disini ya gak berubah ini biar simple aja jadi yang berubah cuma di posisi ujung ini atau si jn koma xn atau di titik kanan bawah nah silahkan dicoba mas selainnya nih bawahnya function untuk nge-display image nya ya ini ada flag is resize flag is resize ini gunanya untuk memberi tahu si template ini lagi mode resize atau enggak gitu terus lagi ada most activity atau enggak kalau ada most left button down nah ini istri saja kita set true selama move juga bakal pakai set true tapi kalau misalkan udah dirilis di up istri saja kita set false nah sehingga pas di while ini dia akan mengeksekusi bagian ini nih akan mengeksekusi sesuai dengan yn dan xn terakhir yang diterima nah baru setelah itu ya di bagian ini ditampilkan nah di bagian ini kita akan simpan nilai terakhir dari si yn dan xn nya nah kenapa harus disimpan nah ini kondisinya ketika udah gak mau di edit jadi dia akan menampilkan apa namanya posisi resize terakhir sebenarnya seperti ini jadi pas kita lepas nah dia diem kayak gini tetep di resize terakhirnya kalau saya dipanggil ini dia tetep di resize terakhirnya silahkan dicoba mas selanjutnya kita akan bahas tentang image blending ini sederhana sebenarnya gimana caranya kita mendabungkan dua gambar gitu ya tapi nantinya itu kayak ada transparansinya gitu ya kebayang kalau ada dua gambar di tumpuk satu ada yang transparan satu yang ya dua-duanya bisa kelihatan transparan formula image blending ini ada formula kurang lebih kayak gini jadi gx ini adalah gambar baru yang terbentuk ini ada parameter alpha ada f0 alpha dan f1 f0 itu gambar pertama f1 adalah gambar kedua dua gambar nah hasilin satu gambar hasil blending makanya jadi untuk image blending ini minimal ada dua gambar nanti waktu itu jadi satu gambar nah alpha ini apa ini kalau istilah teknikalnya disebutkan temporal cross dissolve temporal cross dissolve nilainya antara 0 sampai 1 pada intinya si alpha ini mengontrol seberapa kuat pengaruh gambar 1 terhadap gambar lain jadi kalau contohnya alphanya ini mendekati angka 1 berarti misalkan gambar ke f1 ini lebih kuat pengaruhnya di hasil blending dibandingkan f0 kalau f0 ini kan 1 min a jadi kalau a nya mendekati 1 kan berarti hasil ini kecil karena kecil berarti pengalih untuk si f0 juga kecil artinya nanti kalau porsi si f0 digambar makin kecil nah itu kurang lebih seperti itu ketika dua-duanya punya pengaruh yang sama artinya alphanya 0,5 karena disini kalau kita isi 0,5 ya proporsinya 50% si f0 juga kalau alphanya ini 0,5 1 kurang 0,5 kan 0,5 juga ya si f0 juga ini 0,5 artinya nanti hasil campurannya itu juga seimbang satu gak lebih kuat dari yang lain yang kurang lebih seperti ini teorinya dan terakhir ini ada parameternya gamma gamma ini biasanya kita set 0 aja by default pada intinya sih gamma ini kalau kita input nilainya dia antara 0 sampai 255 kalau kita kasihin mendekati 255 output gambar hasil blendingnya itu bakal diterang gitu ya kayak brightnessnya lah sejamannya kalau mendekati 0 ya akan benar-benar pure hasil blending kita akan coba ya ini mungkin gak perlu pakai ini lah jangan dari bed nah disini saya define alpha ini sama dengan 0,5 ya nah ini saya update alpha baru kalau dibutuhkan nah alpha ini nilainya 0 sampai 1 ya jadi kalau alpha nya ini apa namanya diantara 0 sampai 1 saya input alpha baru namanya input alpha dari sini ini sebenarnya gak perlu juga kita bikin optional kita bisa kayak giniin aja nih biar lebih simpel kita bikin kayak gini nih ini lebih lebih simpel jadi saya apanya kita input dari input function ini kita set output nya kita casting jadi float karena seperti yang saya bilang tadi kan alpha nya nilainya antara 0 sampai 1 ya jadi bisa 0,5 dan berapa pun itu ya nah seperti kita bahas di awal barusan kalau untuk image blending ini perlu 2 gambar ini saya pakai lena.jpg sama apple.jpg kita akan coba blending lena saya kasih nama img1 apple.jpg saya kasih nama img2 saya hitung beta beta ini 1 min alpha gampang karena alphanya kita punya dari hasil input berarti beta kita tinggal 1 dikurangi alpha hasil inputan kita nah disini kita akan menggunakan metode image blending nya di open city yaitu pakai cp2 add weighted cp2 add weighted ini ada parameter nya itu mg1 masukin alphanya berapa mg2 beta nya berapa gamma nya gamma nya kita set 0,0 aja habis ini kita bisa show hasilnya ini saya coba gambaran ya ini saya input alphanya 0,5 dulu aja nah ini kelihatan gambarnya nah hasil image blending yang dilakukan kedua gambarnya gambarnya nah dotcpg sama apple dotcpg dan dotcpg original nya ini apple dotcpg original nya oh belum kelihatan mas gambarnya oke saya share lagi nah ini hasil blending nya jadi original nya gini yang apple gini hasil blending nya kayak gini ini 0,5 nih proporsi nya jadi kalau dilihat ini pencampuran antara gambar apple dan gambar lena ini setengah porsi setengah porsi gitu ya ini misalkan apa jadinya kalau misalkan alphanya ini saya set lebih besar mendekati 1 saya set 0,7 nah proporsi si gambar lena ini lebih pekat ketimbang si apple nya ini saya ganti lagi barusan 0,7 saya set 0,9 lebih tinggi lagi nah maka bahkan mungkin bagian proporsi apple nya jadi gak terlalu kelihatan banget samar-samar banget di belakang si gambar lena nah itu tandanya jadi alpha ini akan mempengaruhi si mg1 yang mg1 kan kita tahu namanya lena jadi kalau alphanya makin besar berarti proporsi untuk si mg1 juga makin besar yang mg2 dipengaruhi oleh si beta si beta ini berkebalikan dengan nilai alpha karena alphanya besar betanya berarti kecil karena berkebalikan pakai function ini karena makin kecil berarti pengaruh si apple juga makin gak kerasa juga kita set kita buktikan kalau kita set alphanya itu lebih kecil katakanlah 0,7 nah bisa kita lihat sekarang si gambar lena lebih pudar lebih terlihat mencolok gambar yang apple nah itu pengaruh si mg1 dan mg2 nah kalau barusan kita lihat semakin besar alpha si gambar lena makin pekat makin terasa proporsinya semakin kecil lena gambar lena semakin tidak terasa proporsinya yang apa makin terasa ini akan berkebalikan kalau posisi gambarnya dipisah apa dituker sorry mg1 diganti jadi mg2 mg2 jadi mg1 nah ini bakal kebalik nih kalau seperti ini mg2 akan dipengaruhi alpha mg2 kita tahu kan si gambar apple artinya kalau alphanya gede warna si gambar apple akan semakin pekat nah itu kalau misalnya kita set kebalikannya kayak begini contohnya misalnya 0,8 nah bisa kita lihat ya sekarang 0,8 malah apple yang lebih timbul karena kita tukar posisi mg1 dengan mg2 dan disini mg2 kita tukar dengan mg1 nah kurang lebih seperti itu untuk penerapan si image blending ada yang mau ditanyakan mas belum belum ya berhasil bagian ini berhasil oke sweet kita lanjut ya nah setelah barusan kita tahu cara image blending itu pada idnya cuma satu blok ini kita tinggal memanggil method cp2 fweighted dengan memasukkan parameter gambar yang mau kita blending ada dua gambar nilai alpha dan data dan nilai gamma nya set 0 oke selanjutnya kita akan coba compare kalau diperhatikan si lena.jpg gambar ini sama apple.jpg ini punya size yang sama coba aja di cek di 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 komputer atau kita bisa pakai png1.shade nah ini 344,3543 silena.jpg kling2.shade nah dia punya size yang sama nah apa jadinya kalau misalkan kita pengen ngeblending tapi size-nya itu beda nah itu caranya gimana ini saya bikin simple aja gimana kita ngeblending dua gambar tapi rasionya itu beda contohnya nih yang lena.jpg saya pengen blending dengan gambar pisang kalau gambar pisang ini kan lebih persi panjang itu gak rasionya beda gitu bahkan ukuran pisalnya juga beda nah ini caranya bisa dengan menggunakan bantuan cek e2 resize sebelumnya kita pelajari dengan cek e2 resize kita bisa resize gambar pisangnya ini biar bisa seukuran dengan gambar yang lena.jpg caranya gimana kita baca dulu lena.jpg disini saya capture nih awc-nya lebar tinggi dan channelnya si mg1 punya si lena setelah itu saya baca gambar yang pisang pisang.jpg oke saya save di mg2 nah setelah ini saya apply cek e2 resize si gambar yang dua ini si pisang cek e2 resize keukuran apa? keukuran yang sama dengan ing1 dengan seperti ini si mg2 ini dimensinya jadi sama dengan ing1 baru setelahnya kita apply lagi si adway sama seperti yang di atas dengan seperti ini kita bisa apa namanya bisa blending dua image coba saya inputan apa mana nah contohnya kayak gini ya kalau saya gak pake blending dulu nih ini saya komen aja gitu ya saya gak resize dulu sorry bukan gak blending dulu saya gak resize dulu biar ukurannya sama jadi dibiarin ukuran apa adanya saya jalanin saya input apa nah dia error lalu disini kelihatan the operation nether array of array where array have the same size and the same number of channel not array of scalar blablabla ini size of array does not match udah sama ya gambar 1 dan gambar 2 gak sama nah untuk itu kita perlu resize seperti ini untuk ini terlalu lebih seperti itu sampai sini ada yang mau tanyaan mas? belum nah cuma ada satu masalah ketika kita resize gambar yang beda aspek rasio tadi kayak gambar pisang do cpg dengan gambar do cpg kalau kita lihat barusan itu kan aspek rasionya itu jadi ke stretch gambar pisang yang tadinya lebar meskipun ini jadi mepet gitu kan jadi gak bagus nah ini kita bisa akalin dengan cara seperti ini jadi contohnya ini saya ilustrasikan dulu biar kebayang ya untuknya secara perhitungannya ini kita punya gambar yang lebar do cpg seperti ini contohnya aja 200px x 250px tingginya dan lebarnya saya sebut h1 dan d1 kita punya gambar pisang yang kedua yang lebih persegi panjang kita sebut variable heightnya h2 widthnya w2 tingginya 150px lebarnya 300px kalau kita kombin langsung kan gak bisa nih satu lebih tinggi satu lebih panjang nah kalau mau proporsional si gambar pisang tetap dengan aspek rasionya gambar pisang kita bisa lakukan resize dengan cara seperti ini jadi kita pasin disini kan yang paling lebar tingginya atau lebarnya lebarnya yang 300px nah karena yang lebarnya itu paling besar kita kita atur si 300px ini bisa biar jadi pas 150px jadi 300px kita ganti jadi 250px jadi seperti ini jadi pas kan jadi si widthnya jadi 300px kita ganti jadi 250px cuma permasalahannya kayak gini kalau widthnya yang asalnya 300 jadi 260 berarti berapa heightnya yang asalnya 150 kebayang gak nah cara ngitungnya gampang kita pakai rumus kesebangunan lah kalau dulu jaman SMP H2 dikali W1 dibagi W2 H2 itu adalah height yang gambar pisang W1 adalah widthnya yang si lena W2 adalah widthnya yang si pisang kalau kita masukin kan nah ini ketahuan kalau di aspek rasio yang baru kalau di gambar yang hasil residenya biar aspek rasio si pisang tetap kejaga tingginya harus diganti jadi 125 kenapa karena lebarnya kita set yang asalnya 300 jadi 250 karena widthnya si pisangnya jadi 250 kayaknya harus di adjust yang kajian 150 jadi 125 cara ngitungnya kayak gini pakai konsep tersebangunan kebayang dikit-dikit ya ide nge-compare ide nge-residenya biar aspek rasio ke sini kejaga begitu pula untuk kalau misalkan si gambar pisangnya ini vertikal lebih panjang ke atas sama aja cuma ditukar posisinya yang harusnya disesuaikan itu berarti si W si H H2 sama dengan H1 nah ini kita coba implement di program ini kita saya punya inputan alpha lagi saya punya ING1 saya capture H1 W1 C1 ING2 C2 nah disini ini saya bikin gambar baru ini gambar baru yang size itu sama dengan size yang si lena.ctg H1 21 C1 C1 8 bit 8 bit nah dikali 255 biar gak jadi gambar putih nah disini kita apply si rumus yang barusan kita bahas kalau H2 lebih besar pada W2 H2 lebih besar pada W2 berarti pakai rumusnya ini H1 H1 W pakai kesebangunan kalau sebaliknya W2 lebih besar daripada H2 ini namanya W2 lebih besar daripada H2 W ya berarti W sama dengan W1 W2 ini sama dengan W yang utamanya dan H yang barunya itu adalah H2 dikali W1 per W2 setelahnya kita lakuin resize dengan W dan H yang masih menjaga aspek rasio kita simpan ke frame IMG baru setelah itu kita terapkan lagi si ad-weighted ini kalau saya running saya input alfanya 0,000 nah ini kelihatan ya gambar pisahnya sekarang gak ke stretch yang di atas ya iya kurang lebih seperti itu ide ini oke silahkan di di posisi ini dengan menggunakan program ini oke kita bisa bikin aspek rasio pisangnya itu tetap kejaga gitu ya dan kita blending dengan gambar si len tapi ini akan jadi tas aja ini jadi PR silahkan dikerjakan gimana caranya biar posisi pisangnya itu dari tengah aspek rasionya tetap kejaga tapi ada di tengah ini kan di atas banget kalau yang barusan kita bikin ini jadi PR aja nanti seneng mungkin kita bahas kita cek nah silahkan cari cara gimana biar si pisangnya ini ada di tengah kayak gini kebayang mas itu main mainin di ifnya itu ya yang kalian kalian itu ya nah ini saya kasihin aja ya mainnya di bagian ini kalau if ini gak apa-apa tetap kayak gini nah cuma yang kita mainin di bagian ini oh oke ini kan kalau saya jelasin sedikit kita akan ngisi di pixel ini kan kalau kita isikan 0 ya mas iya di lokasi di frame img 0 sampai h 0 sampai w 0 sampai h 0 sampai w kan berarti disini 0,0 h dan w berarti mungkin ketekannya disini kita akan masukkan hasil residenya w,h nah gimana caranya berarti si ukuran ini tuh lokasinya harus setengah gitu berarti bukan 0,0 berarti mungkin disini disinilah berapa gitu ya kasih aja border berapa oke itu dari bisa dari apa shape-nya mas size-nya dibagi dua gitu nah bisa jadi mungkin untuk idenya kurangin aja apa namanya ini kan ada H yang si pisangnya nah H-nya dikurangin si img blending ini kan berapa ukurannya img blending ini kan ukurannya H1 ya mirip dengan yang silena tapi H dikurangi H1 dibagi dua berarti ukuran atas sama margin atas margin bawahnya sama bisa kayak begitu atau di hardcoded juga bisa carulah caranya kira-kira kayak gimana saya bebasin aja yang penting secara tampilan kelihatan kayak di tengah oke mas ya oke ini sebenarnya ada jawabannya tapi kita gak akan bahas kalau di PR kan nah ini ada kita saya mau tunjukin cara membuat trackbar di OpenCV trackbar tau gak enggak mungkin sebelum saya jelasin biar kebayang saya running dulu kelihatan pindu enggak kelihatan iya nah ini apa namanya trackbar tuh kayak gini bagian ini jadi gue untuk slidernya lah nah di OpenCV kita bisa bikin trackbar GUI kayak gini ke OpenCV tentunya nah dengan trackbar ini tuh saya bisa adjust si alfanya yang tadinya kita pakai input function ya nah ini jadi lebih enak nih karena pakai widget input gini ya widget slider gitu nah caranya gimana ya ini kita pakai yang namanya trackbar di OpenCV cara bikin trackbar ini ini saya kenalin dulu ada metodenya tinggal panggil cp2 create trackbar create trackbar parameter lumayan banyak tapi ini saya kasih apa namanya bocorannya kita pertama define labelnya dulu mungkin sambil saya run biar kebayang label ini intinya nanti bakal di print disini alpha gitu ya window name kalau window name jadi nama ini default value ini default value itu nilai awalnya kayak saya set 50 maximum value maximum value kalau saya drag paling mentok ini maksimumnya 100 ya kalau minimum 0 ya default maksimumnya saya set 100 nah terakhir ini ada function on change function jadi sama kayak yang most even click jadi ada function on on change nya jadi function yang akan dipanggil ketika si slider ini berubah nilainya ini kalau nilainya berubah dia sebenarnya manggil fungsi lain nah caranya implementasinya kayak gini saya pertama define dulu beberapa variable max value nya 100 untuk nge-set ini mentoknya alpha 100 alpha default value nya untuk nilai default awal saya set 50 title window nya window name nya saya set image blending untuk ngasih nama ini terus disini saya bikin function on trackbar jadi function yang akan dijalankan kalau value trackbarnya dia berubah jadi kalau dia berubah kayak gini dia sebenarnya manggil si function on trackbar namanya gak harus on trackbar bebas tapi disini saya kasih nama on trackbar nah variable inputannya selalu kayak gini fall kayak yang di apa namanya di mouse event click kan juga seperti itu ya kalau di trackbar juga inputan variable function handlernya selalu fall nah fall ini sebenarnya adalah value yang didapatkan ketika mouse ini apa sih trackbar ini bergerak kayak ini misalnya slider berubah jadi 59 nah berarti fall disini akan bernilai 59 gitu kebayang sama sini ya mas iya nah ini sebelum saya bahas isi function on trackbarnya saya akan bahas sebenarnya on trackbarnya ini dipanggilnya dimana nah disini di function cp2 create trackbar yang tadi saya bilang di atas ya method untuk nge-create trackbarnya untuk nge-create trackbarnya ini sama seperti yang ada apa saya bahas di atas kita define label namanya apa kita ke window-nya apa default value-nya ini cc50 maksimum value-nya 1100 on trackbar nah ini adalah function yang akan di call oleh si trackbarnya ya kalau disini namanya diganti dengan yang lain ya disini berarti diganti sesuaikan nah disini function on trackbar ini ngapain nah karena disini implementasi yang saya terapkan itu function on trackbarnya untuk ngubah opacity eh sorry ngubah alpha di image blending nah makanya disini saya gunakan untuk seperti ini jadi saya hitung alpha baru karena fall ini kan nilainya 0-100 ya sementara alpha itu seperti dibahas di image blending di atas nilainya 0-1 betul gak nah berarti kan kita harus bagi rank 0-100 jadi 0-1 tinggal dibagi 100 aja sebenarnya gampang ini bagi sama alpha max value kan alpha max value 100 ya alpha nya dihitung beta nya sama add weighted juga sama cara ngitungnya ini mirip dengan yang weighted terus kita aim show detail window nya sama gitu biar di window yang sama setelahnya ya jangan lupa nih disini tambahin cp2 white chino dan on trackbar 0 ya nah ini sama untuk bikin trackbarnya muncul terus ya saya komen bagian yang on trackbar ini nah dia defaultnya bakal blank dulu setelah saya slide baru ada nah itu manfaatnya si on trackbar 0 ini ini sebelum di slide dia bisa telinga nampilin dulu aim show dulu berhasil mas atau ada error ada error di on trackbar jadi di program ini kita akan coba overlay dengan memanfaatkan overlay gambar gambar apa namanya yang dibuat oleh si nampil ini kita set si layar yang bluenya index 0 ini untuk yang blue ya dengan nilai 255 untuk color blue setelahnya ya saya bikin blending nah tapi blending nah tapi blendingnya ini karena kembali lagi overlay ini kan size nya 50,300 sementara yang image line nya ini bisa saja lebih gede kan add weight ini dia harus sama apa namanya ukuran ukuran gambarnya ini kalau misalkan saya lepas ini saya lepasin saya jalanin saya input alpanya jadi ada error size of input argument does not match nah ini gara-gara img dan overlay nya gak sama karena memang gak sama ya karena memang purpose nya biar gak sama kayak ini coba aja nih gambar original nya dengan gambar box ijo nya kan gambar box nya kecil ya tapi gimana caranya biar kita bisa overlay pertama kita slicing dulu si gambar original nya di bagian yang kita mau overlay nah gambar contohnya di pixel ke 10 sampai 10 plus h 10 sampai 10 plus p nah 10 sama 10 ini saya random aja kasih berarti lokasinya itu di 10,10 plus x plus h sorry sampai 10 sampai 10 plus p gitu ya di sisi b atau x nya habis ini saya blending nah disini kuncinya kalau misalkan mau bikin transparan tapi background nya gak transparan si original nya gak transparan disini kita set 1 yang biasanya kita set alpha yang di posisi beta kita ganti jadi alpha gambarnya kita atur aja nah disini kita set overlay jadi si original nya kan tetap aja 1 nilainya gak kena opacity gak kena transparan si overlay nya yang kena nilai alpha yang bergantung nilai alpha nah setelah itu baru kita transfer lagi ini img blend ini kan sebenarnya 1 1 blok kecil ya kita masukkan lagi ke lokasi yang sama yang kita sizing disini nah ini harus sama nah dengan seperti ini saya bisa bikin jadi kayak gini nah saya bikin overlay warna biru karena disini saya setnya warna biru tapi transparan saya bisa set untuk yang warna hijau misalkan ini kita ganti jadi BGR itu berarti kan 1 bisa 5,5 nah kayak begini kurang lebih ide nya kayak begitu mas ini untuk bikin overlay color kayak begini nah ini untuk kedepannya sebenarnya pas di bagian face recognition akan sering dipakai untuk bikin kayak layout apa namanya kayak on screen display istilahnya ada label name nya dan lain sebagainya gitu nah ini ada yang mau dengain bagian ini belum belum nah ini yang terakhir sedikit aja nih tentang image conversion karena sering digunakan tapi mungkin yang perlu di sering apa yang sering dipakai ini yang BGR to grey ya jadi si image color conversion ini memungkinkan kita meng-convert satu jenis gambar ke gambar lain gitu satu mapping warna ke mapping warna lain nah dengan menggunakan function CVT color dengan menggunakan metode CVT color kemarin sebenarnya pertemuan pertama kita udah bahas CV2 CVT color ya untuk meng-convert yang BGR ke RGB ya kalau gak salah buat di show di matplotlib karena matplotlib kan dia urutan gambarnya itu RGB bukan BGR kayak di operasi itu nah sekarang di CVT color ini sebenarnya dia bisa convert ke skema gambar macem-macem nih ini contohnya kalau kita pengen convert dari BGR ke RGB atau sebagainya parameternya ini color BGR to RGB atau color unscored RGB to BGR atau ke HSV kalau pernah denger ya format kewarnaan asli terus saturation value nah itu BGR ke BGR A BGR A itu A nya itu untuk opacity atau transparansi jadi kalau di atas ini kita transparansi pakai blending kalau ini pakai apa namanya A ya ini biasanya cuma gambar PNG ini yang bisa support BGR A atau RGB RGB A bisa juga nah ini yang sering dipakai sih bagian ini ini contohnya kalau saya contohin ya ini saya tinggal panggil CPT color gambarnya ini hasil imret saya convert dari BGR ke gray terus saya show hasil original image nya dengan hasil grayscale yang mengurang CPT color dengan parameter color BGR ke gray kalau saya running window nya kelihatan gak ada dua gambar ini mungkin pernah coba juga dulu ya nah ini simple sih nah selain CPT color BGR to gray bisa dengan format lain BGR to RGB seperti yang pertemuan kemarin kita lakuin untuk show gambar di matplotrib atau color BGR to BGR A nah kadangkan mungkin begini kenapa kita harus pakai opacity disini ini mungkin saya tunjukkan apa namanya hasilnya kalau saya display antara original image dengan hasil convert BGR kan original yang RGB apa BGR kali ini kan BGR kan sebenarnya spin-play gak ada yang berbeda ya sama nah disini uniknya kita cek ini si BGR A size nya nah ini jadi 4 nih channel bedanya gitu ya kalau si IMG yang asli yang biasa kita pakai IMRAID kan 3 ya nah ini 3 tapi ini channel sekarang jadi 4 nah channelnya apa aja kalau kita coba cek 1 pixel ya di pixel 0,0 ternyata ini ada BGR dan yang angkat lagi itu ada A si alpha atau si transparansi level nilainya 0 sampai 255 kurang lebih nah ini kita bisa manipulat nih kita bisa set seluruh nilai di 3 indeks ketiga kan ini BGR A indeksnya 0 1 2 3 3 itu berarti kan si transparansi level kita ubah sebuah nilainya jadi 127 setengahnya yang 255 kita cek lagi nah ini di pixel ke 0 tadinya yang si A nya saya 255 sekarang di pixel ke 0 jadi 127 ya karena kita ganti ini kalau kita game show nah walaupun kita udah edit disini si A nya jadi 127 kelihatannya tuh gak ada transparansinya sama sekali ya nah ini karena pas di game show kita gak bisa lihat cuma pas kita bisa set sekali lagi ini hanya di support untuk format yang PNG jadi kita nge-shopnya harus ke PNG ini si EMG BGR A saya set ke PNG ya Imrite pakai Imrite kalau saya running logo python transparansi PNG ini yang JPG nah ini yang PNG nah ini kelihatan ya nah ini transparan ini yang aslinya ini gara-gara A nya layer ke 4 nya kita jadiin 127 atau setengahnya yang awal yang tadinya kan A nya 255 ya ini bedanya ini yang original nah seperti yang saya bilang ini gak akan bisa bekerja kalau kita set sebagai JPG karena JPG ini gak support opacity level atau transparansi level ya ini kita set sebagai JPG nah ini yang JPG nya nah bisa dilihatin yang JPG sama dengan yang original walaupun kita set dari hasil dari matrix yang IMG BG yang tadi level A nya itu udah kita atur jadi 127 ya karena tadi saya bilang JPG nya gak support transparansi jadi kalau mau ada gambar ada transparansi nya pakainya PNG mungkin udah tau ya kalau mendesain mungkin ngerti kuncinya disana nah itu sih si image conversion itu ya segitu aja sih paling utamanya sih yang sering dipakai si color BGR to grey bagian ini kedepannya pasti sering banget dipakai nah itu untuk yang color conversion ada yang mau tanya mas? belum oke cukup sederhana kalau bagian terakhir ini untuk paling dalam nah terakhir ini pekerjaan rumah juga sebenarnya tapi gak wajib yang wajib mungkin yang tadi yang bikin si gambar pisangnya di tangan yang ini yang terakhir PR keduanya kalau sempat bikin aplikasi pada intinya kayak gini ini nih nah yang putih ini tuh overlay overlay warna putih size bisa saya atur dengan event click dan opacity ini bisa saya atur dengan trackbar kebayang gak mas? iya nah ini kalau sempat kerjain bikin aplikasi kayak gini jadi alpha inputnya dari trackbar size overlay size overlaynya ini si warna putihnya ini diatur pakai event click disini sebenarnya udah ada jawabannya tadi nanti kita bahas kalau pun masih sempat ngerjain ini itu kalaupun gak diganggap ini gak rajib tapi yang tadi yang pertama boleh lagi kerjain oke ada yang mau tanyain? belum sih belum ya? iya nah oke sih paling pertemuan kali ini sampai sini aja mas jadi tadi kita udah bahas mulai dari banyak banget ya dari yang image crop image resize ada most event click ya kita manfaatnya untuk resize untuk crop terus ada trackbar tadi ya terus ada image blending dan akhir tadi ada color conversion nah segitu aja untuk pertemuan kali ini terima kasih banyak kita lanjut di pertemuan selanjutnya terima kasih mas terus sama-sama selamat menikmati terima kasih terima kasih